Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen, dan share. Terima kasih. Intas Banawa, kembali ke hadapan Anda. Ketua Panwas Jam Timur menyebut, Fairfax Pencalonan Perseorangan berpotensi memunculkan sengketa proses di Bawas Jam. Menindaki hal itu, Panwas Jam Timur terus berupaya meningkatkan pengawasan di wilayahnya. Sesuai arahan Bawas Jam Pusat, meminta Bawas Jam daerah, termasuk Panwas Jam, mematangkan persiapan pengawasan verifikasi faktual pencalonan perseorangan Pilkada 2020. Tak hanya itu, tambahan tugas para pengawas pemilu ini juga ditingkatkan untuk ad hoc tahap perpak kali ini. Selain mengawasi tahapan elektoral, Panwas Lu juga harus mengawasi yang bersifat non-elektoral, seperti protokol kesehatan COVID-19 oleh para petugas KPU ketika melakukan tahapan elektoral. Pada tahapan Pilkada kali ini ada koordinasi pengawasan yang masif antara Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Divisi Penyelesaian Sengketa, dan Divisi Penindakan. Alasannya, pengawasan khususnya perpak pencalonan berpotensi memunculkan sengketa proses di Bawaslu. Menindaki hal itu, Panwas Jam Timur terus berupaya meningkatkan pengawasan di wilayahnya, seperti disampaikan Ketua Panwas Jam Timur, Fahrija. Sementara itu, tugas di lapangan pelaksanaan verifikasi tidak ada kendala yang berarti, masih bisa diatasi bersama antara PPS dan PPDK. Misalnya ada warga yang tidak ada di tempat, petugas bisa melakukan perpak melalui telpon atau WhatsApp. Tugas utama dari Panwas Jam Banjar Masin Timur adalah melakukan monitoringnya. Artinya semua yang kami lakukan, keseluruhan mengawasi sembilan kelurahan. Untuk saat ini, terakhir untuk hari ini, melakukan monitoring di kelurahan Benuanyar. Kendala selalu ada, tapi tidak begitu berarti ya. Salah satu contoh mungkin ketika pengawas melakukan data verifikasi yang bersangkutan, tidak ada di tempat, tapi hal itu sudah bisa diantisipasi dengan cara menelpon langsung melalui video call, ataupun menunggu kehadiran orang tersebut untuk nanti di data selanjutnya. Tidak hanya itu, pihaknya juga mendekankan petugas di lapangan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Murtasya, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya.